Selamat datang di channel kami. Pada suatu hari, di suatu pagi, Louis sedang duduk di depan rumahnya membaca koran sambil menikmati secangkir kopi panas. Tiba-tiba datanglah istrinya dari arah kamar, dari arah dapur, membawa seiring pesan goreng dan duduk bersama suaminya di depan rumah di keras. Lalu ketika suaminya ingin mengambil gorengan untuk dimakan, istrinya mencegah dan berkata kepada suaminya, Sebelum Bapak memakannya, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Bapak tahu kan, tetangga di sebelah rumah, kelihatannya tetangga itu duduk-dukun, harmonis, sayang satu dengan yang lainnya. Bahkan boleh dibilang tindakan mereka itu sangat manis, so sweet lah seperti itu. Ketika berangkat kerja dan pulang kerja, suaminya selalu membeluk dan mencium istrinya, baru berangkat. Pertanyaannya bagi Bapak, apakah Bapak tidak ingin seperti itu sebelum berangkat kerja dan pulang dari kerja, mencium istrinya, sayang dengan istrinya, membeluk istrinya? Karena selama ini saya lihat Bapak sudah tidak pernah melakukan hal itu. Apakah kita ini boleh dibilang karena sudah tua, ataukah Bapak sudah kurang rasa kasih sayang atau ada masalah lain, Ataukah Bapak juga dalam tanda kutip, punya simpanan lain? Lalu mendengar pertanyaan istrinya, sontak membuat hati Pak Alwi target. Dengan tenang, Pak Alwi mengambil sepotong pisang goreng dan mulai memakannya. Sambil berpikir apa yang harus dia jawab kepada istrinya. Kemudian, Pak Alwi mulai berbicara sambil berbual. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, mendengar jawaban itu menjadi kesalah istri Pak Alwi dan mengambil kembali sepiring pisang goreng dan hendak dibawanya ke dapur karena kesal dan marah dengan suaminya. Ketika hendak berjalan ke dapur, Pak Alwi mencegah istrinya dan berkata, Bukan begitu maksudnya, bukan berarti saya tidak melakukan hal itu, saya tidak lagi sayang, saya tidak lagi cinta dengan kamu. Tetapi ada hal lain yang membuat saya seperti itu. Istrinya berhenti sejenak dan ada sedikit boleh dibilang rasa senang karena sebenarnya suami masih ingin bertindak seperti itu. Kemudian Pak Alwi melanjutkan jawabannya, sebenarnya saya mau seperti itu. Hanya saja saya tidak kenal dengan istri orang itu. Jadi kalau tiba-tiba saya melakukan hal itu, saya datang ke rumahnya, waktu berangkat kerja, memelukkan mencung dia, akan kaget istrinya. Mendengar jawaban suaminya itu, istri Pak Alwi akhirnya makin bertambah kesal, bertambah marah, dan kembali ke dapur dengan membawa sepiring pisang goreng ini. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa kita manusia dianggirai akal dan pikiran. Dianggirai akal dan pikiran ini kita kemudian bertindak dan kita kemudian bertanya mengenai realitas, bertanya mengenai segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan ini tentu saja membuat kita ingin tahu tentang segala hal, membuat kita mempertanyakan segala hal. Dan dari pertanyaan-pertanyaan ini kita kemudian memperoleh pengetahuan baru. Dan pengetahuan ini membuat hidup kita melangkah maju dari hari ke hari. Dalam arti tertentu bahwa dari hari ke hari hidup kita, kita selalu bergerak, kita selalu berpindah, atau kita selalu memperoleh sesuatu yang baru. Dari kisah tadi, kita dapat melihat bahwa seorang istri yang sederhana juga bertanya tentang realitas yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Nah pertanyaan yang diajukan ini memiliki kemiripan dengan kisah yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Dimana murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus tentang hal berpuasa. Mengapa mereka, para murid-murid Yohanes dan juga orang-orang Farisi berpuasa, sementara murid-murid Yesus tidak. Dari pertanyaan ini, dari pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yohanes, mengapa mereka berpuasa, sementara murid-murid Yesus tidak, kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, sisi positif. Sisi positif, pertanyaan yang diajukan oleh seseorang bertujuan untuk mencari tahu, untuk menggali informasi, untuk mendapatkan informasi baru, untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dari sini kita bisa melihat ada arti positif. Ketika orang itu bertanya, dia ingin memperoleh suatu informasi, suatu kebenaran, dan suatu pengetahuan. Nah, yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan bisa juga berarti negatif. Tentu saja negatif di sini dalam arti kurang baik. Mengapa demikian? Karena ketika bertanya, bisa jadi pertanyaan yang diajukan itu bukan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi untuk mencoba atau pertanyaan yang diajukan itu untuk, boleh dibilang, kita semacam mengkomplain orang lain. Kita mengurutu tentang orang lain, kita ingin dalam arti tertentu memojokkan orang lain. Misalkan tadi dalam bacaan Injil, dikatakan bahwa mereka bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sementara mereka itu berpuasa, mereka dan orang-orang farisi. Kita tahu bahwa berpuasa itu merupakan salah satu aturan yang sudah jelas ada di dalam agama Yahudi, dan itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana mungkin mereka dan orang-orang farisi melaksanakan puasa, sementara murid-murid Yesus tidak. Nah, ini dalam arti negatif. Lantas, jawaban Yesus kepada mereka, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa, Bagaimana mungkin seseorang berpuasa, jika mempelai masih ada bersama-sama dengan mereka? Dari jawaban Yesus ini, Yesus ini menunjukkan bahwa aturan berpuasa itu dikalahkan oleh kehadirannya. Artinya Yesuslah yang utama, Yesuslah yang pertama, dan Yesus yang harus menjadi tujuan. Ketika Yesus masih berada bersama-sama dengan para murid, Yesus harus diikuti. Apa yang disampaikan harus dilaksanakan oleh para murid. Ada saatnya, ketika Yesus sudah diambil dari para murid, Nah, pada saat itulah, para murid akan diberpuasa. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Lantas, kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Tentu, kita juga senantiasa datang kepada Yesus, Berkonsultasi dengan Yesus, berdoa dan bertanya juga kepada Yesus. Saya yakin bahwa kita, dalam doa-doa kita, senantiasa kita berkomunikasi dengan Yesus. Kita juga pasti bertanya dengan Yesus, Mengapa hal ini terjadi di dalam hidup kita? Mengapa kita mengalami suatu peristiwa dan kita juga pasti minta penjelasan dari Yesus? Bisa berarti dalam kaitannya dari segi positif, itu baik. Karena kita bertanya, kita ingin memperoleh pengetahuan yang baru. Tetapi bisa juga dalam arti negatif, ketika kita mengerutu terhadap Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita sudah melakukan segala sesuatu. Tetapi kenapa balasannya seperti ini? Misalkan, Oh Tuhan saya sudah berdoa dengan rajin, saya sudah rajin ke gereja, Saya sudah berdoa lingkungan, tapi mengapa hidup saya masih tetap seperti ini? Lalu kita membandingkan dengan orang lain, Mengapa tetangga sebelah yang ke gereja hanya Natal dan Pasca, Tapi hidupnya malah lebih baik, Atau tetangga di seberang yang jarang ke masjid, Yang sholatnya juga mungkin cuman hari raya, Hidup fitri saja, tapi hidupnya jauh lebih berhasil. Apakah saya harus pindah ikut ke seberang juga, Supaya saya berhasil? Nah, selain juga kita datang kepada Tuhan berkomunikasi, Kita mencari pemahaman dan pengalaman baru pada Tuhan, Kita juga datang pada sesama, Seperti dalam contoh tadi, Dalam kisah Pak Alwi, Istri yang datang dan bertanya, Bisa juga kita ada dalam posisi seperti itu, Atau kita juga bertanya kepada anak-anak kita, Atau bertanya juga kepada rekan kerja kita, Kepada bos kita di tempat kerja, Berkaitan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari, Misalnya mengapa kita sudah melakukan segala sesuatu, Melakukan hal-hal baik, Tetapi apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, berkaitan dengan persoalan ini, Kembali ditegaskan bahwa, Hal yang perlu kita utamakan itu, Yakni Yesus. Hendaknya kita selalu membawa Yesus, Di dalam hidup kita, Seperti yang diinginkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengutamakan Yesus, Ketika kita membawa Yesus dalam hidup kita, Sikap dan tindakan yang kita lakukan, Boleh dibilang, Akan menunjukkan hal-hal yang baik. Sikap yang tampak dalam hidup kita itu, Terwujud, Bahwa akan bisa dilihat orang bawah itu, Sungguh-sungguh kita lakukan dari hati. Karena kita lihat bahwa dalam bacaan pertama, Dikatakan bahwa, Puasa yang dilakukan oleh orang-orang itu, Bukan puasa yang diinginkan oleh Yesus. Puasa yang dikerjakan oleh mereka, Merupakan puasa lahirnya, Hanya demi dilihat orang lain, Tetapi pada kenyataannya, Ketika berpuasa, Mereka masih marah dengan orang, Mereka masih bertengkap dengan orang, Mereka masih meninggal seorang lain. Sementara yang diharapkan itu, Bukan puasa seperti itu, Bukan puasa lahir dari segi lahirnya, Tetapi puasa dari segi batinnya. Bagaimana ketika kita berpuasa, Kita berpantang, Kita tunjukkan dalam sikap hidup kita, Bahwa kita terhadap sesama juga, Kita melakukan hal-hal baik. Nah inilah yang senantiasa, Diharapkan oleh Yesus dari hidup kita, Ketika kita membawa Yesus, Ketika kita menjadikan Yesus yang utama, Di atas segala inka laku kita, Di atas segala prinsip-prinsip hidup kita, Di atas segala peraturan, Maka, Kita boleh dibilang, Dalam kehidupan sehari-hari, Bisa menjadikan damai di tengah dua dunia, Kita bisa menjadikan hubungan kita dengan orang lain, Menjadi semakin baik. Saudara dan saudari yang terkasih, Semoga, Melalui bacaan-bacaan hari ini, Melalui kegiatan dan permenungan kita, Kita semakin disadarkan, Bahwa tugas dan tujuan utama kita, Dalam kehidupan sehari-hari, Dan ini, Kita datang kepada Yesus, Kita bertanya, Dan kita membawa Yesus, Dan menjadikan Yesus, Sebagai prinsip utama, Dalam hidup kita, Karena bagaimana mungkin kita, Bisa dekat dengan Yesus, Kita bisa mengimani Yesus, Kalau hubungan kita dengan sesama sendiri tidak baik, Karena Yesus, Sebagai pribadi yang kelihatan, Akan tampak, Melalui sikap dan tindakan kita, Terhadap bersama, Terhadap orang lain, Semoga, Dan semoga biasa menyadarinya, Dan sungguh-sungguh, Mengusahakan dalam kehidupan sehari-hari, Semoga Tuhan Yesus sendiri, Membantu kita, Dan rahmat Bunda Maria, Menolong kita, Amin, Terima kasih telah menonton,